Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone OPPO CPH1823 OPPO F9 datang dalam keadaan lupa sandi Lupa pola, lupa pin Dan ini saya akan mencoba untuk menghapus sandi Dengan menggunakan UMT dongle Dan saya rasa untuk UMT dongle yang terbaru ini Gagal ya untuk penghapusan sandi atau pinnya Seperti apa kok bisa gagal Kita coba cek langsung ya Kita matikan dulu handphonenya Ini pakai UMT kok bisa gagal Kenapa untuk seri yang terbaru Kita coba untuk matikan handphonenya Dan kita hubungkan kembali Kenapa bisa mengharuskan test point Untuk handphone yang lama seperti ini Jadi UMT meminta untuk TP ya Dan saya rasa ini agak aneh untuk UMT versi terbaru Malah meminta test point Sedangkan handphonenya handphone OPPO F9 Jadi saya rasa mungkin bug ya untuk UMT dongle versi terbaru ini Aplikasinya ini bug ya Dan saya akan mencoba untuk mengkoneksikan kembali Read info kembali apakah benar untuk versi ini gagal Kita buka device manager Kita pastikan untuk OPPO F9 CPH 1823 Menghapus pin atau pola menggunakan UMT Apakah benar memang gagal Ataukah berhasil Kita coba koneksikan ya Saya coba ulangi lagi Ini untuk berulang kali Mematikan dan menghidupkan handphonenya UMT Mediatek ya Ini karena chipset Mediatek Versi terbaru ini malah tidak bisa untuk Read info dan tidak bisa untuk Mengkoneksikan langsung ya Dan terjebak Menggunakan Wajib menggunakan test point Jadi saya akan mencoba langsung untuk format saja Format factory setting Yang ada di tab service ya Dan saya coba koneksikan kembali Apakah benar memang tidak bisa terkoneksi Ataukah hanya meminta untuk test point Baru ulang kali saya coba Tetap gagal ya teman-teman Ini mungkin Kalau menggunakan unlock tool Atau menggunakan miracle Atau malah tool gratisan Saya rasa tidak sulit seperti ini ya Tapi saya hanya mencoba berbagi kepada teman-teman Dan untuk teman-teman pengguna UMT dongle versi terbaru ini Ternyata untuk handphone F9 ini CBA 1823 Gagal ya teman-teman Oke saya mencoba untuk masuk ke recovery mode Web data disini ternyata meminta pola Meminta pin Dan memang ini keluarnya tidak tahu pinnya Jadi saya rasa Masuk ke recovery mode pun tidak akan membuahkan hasil ya Jadi dipastikan wajib Kalau pakai UMT versi terbaru itu harus test point Agak sedikit ribet ya Untuk test point itu harus kerik jalur ya Dan saya rasa saya akan mencoba untuk Menghubungkan kembali Menggunakan versi yang terbaru ini Tapi kali ini saya akan Menggunakan metode meta ya Jadi handphone nanti akan reboot ke meta mode Apakah berhasil Proses penghapusan pin Menggunakan meta mode Pakai UMT dongle versi terbaru ini Ataukah tetap Sama saja gagal Kita tunggu Saya akan mencoba Mengkoneksikan kembali Dan handphone nanti akan Terdeteksi Meta mode ya Layar akan berubah warna Menjadi hijau teman-teman Kita tunggu Oke untuk meta mode berhasil Dan device nya terdeteksi dengan baik Ada keterangan oke ya Berhasil berarti untuk penghapusan pin nya Menggunakan metode meta data UMT dongle versi terbaru Apakah bisa terhapus untuk pin atau polanya Menggunakan meta mode Pakai UMT dongle versi terbaru Masih logo dan Masih logo dan Tidak ada Masih tetap ya Tidak ada Proses Wiping berjalan Handphone masih tetap Terjebak Kode pin nya Jadi saya rasa ini bug untuk UMT versi terbaru nya Saya akan mencoba untuk Saya akan mencoba untuk downgrade Versi nya Akan saya coba downgrade Daripada nanti Disuruh untuk melakukan Metode test point Jadi saya akan tetap mencoba menggunakan meta mode Tapi menggunakan UMT versi lama ya Apakah berhasil atau tidaknya kita coba ya Semoga tanpa perlu membongkar Handphone sudah bisa digunakan kembali Kita cari untuk Oppo F9 CPH 1823 Kita gunakan metode meta mode Dan kita langsung lakukan reset device Pengaturan awal pabrik menggunakan meta mode Kita hubungkan handphone nya Masih belum mau terhubung ke meta Jadi saya rasa untuk pengguna Unlock tool atau miracle Atau tool Gratisan yang lain Saya rasa tidak dibuat ribet seperti ini ya Ini UMT mungkin untuk versi yang terbaru memang Masih banyak bug Jadi lebih stabil di versi yang lama Jadi untuk informasi teman-teman Pengguna UMT Untuk handphone Berchipset mediatek seperti ini Versi handphone yang lama Bisa menggunakan meta mode Dengan UMT versi yang lama juga Oke meta mode Sudah masuk layar handphone Berubah menjadi hijau Proses Read info handphone nya Apakah terdeteksi atau Tidaknya kita tunggu Untuk handphone Untuk handphone Oppo S9 ini Ya perlahan Ternyata Terdeteksi dengan baik ya Dan untuk proses penghabusan Saya rasa Lebih stabil Menggunakan UMT versi yang lama Teman-teman Teman-teman Nanti kalau handphone nya reboot Akan masuk ke menu recovery Recovery ya langsung wipe Secara otomatis ya Wipe data secara otomatis Ya benar teman-teman Jadi saya rasa memang bug di UMT versi terbaru Untuk handphone yang lama Tipe-tipe tertentu Teman-teman bisa downgrade dulu Pengguna UMT Agar handphone bisa Terreset ya Menggunakan metode meta mode Dan saya rasa ini handphone sudah berhasil masuk ke Settingan bahasa ya Jadi mantap ini UMT versi lama Bisa untuk menghapus Oppo F9 Sedangkan yang baru gagal Masih ada gembok Kiri atas ya itu Kunci Jadi bisa Kita bypass Menggunakan bintang pagar 813 pagar Ya sudah masuk ke menu Oke seperti itu teman-teman Sebagai informasi saja Kali ini Servis ringan-ringan Semoga video ini bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Fleischer Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh